Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku Di video kali ini aku mau buat bugis Ini tuh enak banget, lembut, dan buatnya juga mudah Mau tau cara buatnya, tonton video aku sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel youtube aku Terima kasih Langsung aja, pertama disini kita mau buat unti kelapanya dulu Siapkan gula merah 200 gram 1,4 sendok teh garam Disini aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan 200 ml air Tambahkan juga 2 lembar daun pandan Kemudian ini mau kita cairkan Dan ini kita aduk-aduk sampai gula merahnya benar-benar cair Setelah gula merahnya cair seperti ini Kemudian kita biarkan dulu Siapkan panci Disini aku siapkan 200 gram kelapa parut Ini aku ambil putihnya aja Kemudian gula merahnya tadi ini kita saring Biar terpisah dengan ampas-ampasnya Kemudian tambahkan Daun pandan Biar dia wangi Dan ini kita masak sampai airnya berkurang Jadi ini untinya dia nggak terlalu kering Teksturnya masih agak lembab-lembab ya Jadi dia kalau dimakan nggak terlalu kering Masih agak basah Seperti ini sudah cukup Kemudian kita matikan api kompornya Langsung disini siapkan wadah bersih 500 gram tepung ketan 1 sendok teh garam 50 gram minyak makan Kemudian ini 100 ml santan Sini aku pakai santan instan Aku tambahkan air 300 ml air putih hangat Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya Ini biar warnanya lebih terang Kemudian disini kita aduk-aduk Sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata Dan aku mau menggunakan tangan Biar mempermudah Ini kita uleni Sampai dia adonannya benar-benar lembut Dan mudah dibentuk ya Dan kalau adonannya sudah mudah dibentuk seperti ini Itu tandanya Dia sudah kalis Dan sudah bisa kita buat adonannya ya Langsung aja disini kita sisihkan Disini aku sudah siapkan Beberapa lembar daun pisang Dan ini untinya tadi sudah dingin Dia teksturnya jadi dia gak terlalu kering Masih agak basah-basah ya Pertama disini kita baluri tangan Dan pakai minyak makan Biar nanti kalau apa Adonannya tidak lengket di daun pisangnya Disini aku ambil Satu sendok makan adonannya Kemudian kita bentuk bulat Dan kita gepengkan pipihkan seperti ini Langsung aja kita ambil sedikit adonan unti Kelapanya Dan kita bentuk dia bulatkan seperti ini Langsung aja dibentuk Disini kalau mau bungkusnya itu bebas ya Mau kayak mana bentuknya Disini aku bentuk yang simple-simple aja Jadi ini agak direkatkan Biar dia itu gak lari-lari Jadi kalau mau bentuk bugisnya ini Bebas ya Mau kayak mana bentuknya juga boleh Tergantung selera Kemudian lakukan semuanya sampai selesai ya Mereka Meulinkan Menanggan Bebas Terima kasih telah menonton Setelah semua adonannya sudah kita bungkusin seperti ini Dan disini unti kelapanya itu masih sisa ya Dan disini aku mau simpan dia ke dalam kulkas Dan lanjut disini mau kita kukus sebelumnya Kukusannya sudah aku panasi Langsung aja kita susun rapi di kukusan Kemudian disini kita kukus selama 25 menit Atau sampai dia matang Dan ini sudah 25 menitan aku kukus Kemudian mau kita lihat Dan ini dia itu sudah pasti sudah matang Kemudian langsung aja kita angkat Dan ini dia bugisnya Ini sudah dingin Nggak panas lagi Dia itu teksturnya lembut ya Dan untinya juga banyak Ini itu enak banget Lembut Unti kelapanya manisnya pas Nggak terlalu manis Jadi teksturnya itu kenyal Seperti ini Tapi dia tetap lembut ya Dan ini itu buatnya juga mudah Terima kasih sudah menonton video aku Semoga video aku bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih.